Yo teman-teman satui, kita balik lagi ke dalam review alur kerasakti part ke 6. Pada bagian sebelumnya, Pat Kai tetap menyangkal bahwa dia bukanlah murid. Kejadian itu diawasi oleh si Luman Tengkorak yang ingin membalas dendam atas kematian suaminya dan dia merasuk ke dalam jasad si suami. Esoknya, Sam Chong pun hanya bisa merelakan dan merestui Pat Kai yang akan segera melangsungkan pernikahan. Tiba-tiba si Luman Tengkorak dalam wujud suaminya yang adalah putra raja muncul di sana dan berpura-pura pingsan setelah melihat Sam Chong. Setelah sadar, si Luman Tengkorak menipu raja bahwa 5 tahun yang lalu ia diculik oleh si Luman Beruang dan Sam Chong serta ujing yang ia lihat di aula adalah si Luman Beruang tersebut. Raja yang panik pun mendesak dan memerintah calon menantunya untuk membasmi si Luman Beruang. Sementara itu, Tengkorak putih menjalankan aksi liciknya yang menyerang Sam Chong di mana ujing yang bukan tandingannya terluka berat dan Sam Chong diubah menjadi seekor beruang hitam. Pat Kai yang terpaksa menerima perintah raja mencoba untuk mencari solusi. Ia menemukan bekas darah di kamar gurunya lalu menemukan ujing yang segarat dan mengira beruang hitam di hadapannya telah membunuh gurunya. Beruang hitam itu dihajar habis-habisan dan ketika Pat Kai ingin menusupnya dengan pedang, wucing menghalangi serangan itu. Melihat wucing yang tewas di tangannya, Pat Kai merasa sangat sedih dan memutuskan untuk bunuh diri. Tapi beruntungnya kuda putih memberitahukan guru mereka adalah beruang itu dan semua ini adalah akal licik dari Tengkorak putih agar mereka saling membunuh. Setelah diberikan semangat, Pat Kai meneguhkan hatinya mencari kakak pertama dan menceritakan apa yang telah terjadi bahwa ia telah tidak sengaja membunuh wucing. Mereka berdua lalu meluncur ke TKP di mana Tengkorak putih yang kini menyamar sebagai buruang hitam menyergap Gokong. Mengira kerasakti telah tewas, Pat Kai dipaksa berlutut agar nyawanya diampuni tapi kali ini babi ini menunjukkan keberaniannya di mana hal ini membuat Gokong bangga dan bangkit dari kepura-puraannya. Pada akhirnya, Siloman Tengkorak dikalahkan dan guru mereka berhasil diselamatkan. Sam Chong memaafkan Tipat Kai yang telah berpaling darinya serta saling meminta maaf dengan Gokong atas kesalahpahaman mereka. Dewi Wan Im muncul setelahnya menghidupkan kembali ujing dan kuda putih sekaligus mengingatkan mereka tentang pelajaran terpenting dari cobaan ini agar mereka semua belajar untuk bersatu dan saling mengandalkan satu sama lain. Sementara itu, Tuan Putri Hua Sing yang kehilangan calon suaminya membuat pengumuman di seluruh negeri tetapi Pat Kai yang telah belajar untuk tidak terbuai dengan cinta lagi melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba ke negeri Jihe. Sepuluh tahun yang lalu, negeri ini telah tiga tahun tidak turun hujan di mana pada suatu hari muncullah tiga siloman yang mengaku adalah tiga dewa tau. Setelah menyapa raja negeri itu dan menurunkan hujan, ketiga siloman yang menyamar sebagai dewa itu mengkambing hitamkan para biksu sebagai penyebab kemarau panjang selama ini. Percaya dengan omongan itu, sejak saat itu Raja Jihe pun mengikuti permintaan ketiga siloman untuk menghukum para biksu agar dijadikan pelayan para pendeta tau. Wajah para biksu di negeri itu diberikan tanda sebagai sosok kriminil dan direndahkan dan sebuah kuil tau besar yang berisikan altar patung ketiga siloman tersebut dibangunkan sejak saat itu. Ketika sampai di negeri itu, Gokong maju duluan untuk melakukan penintaian. Ia menyamar sebagai pendeta tau untuk mencari tau kenapa para biksu-biksu ini disiksa. Setelahnya, Gokong pun membebaskan para biksu yang dikurung dengan mengalahkan para pendeta tau dengan hanya satu kali bersin. Ia memberikan beberapa halai tumunya untuk dijadikan pelindung sementara bagi para biksu sebelum bantuan yang sebenarnya datang saat ia dan gurunya tiba ke kota. Setelah itu lalu melaporkan keadaan tersebut kepada sang guru yang berharap Gokong bisa membantu para biksu yang tertindas itu. Malamnya, Gokong pun mengajak Patkai dan Wucing untuk mengedap-gedap ke kuil tau dalam rangka mengacak-acak altar ketiga siloman itu. Mereka lalu kembali ke sisi sang guru dan berangkat menuju istana untuk meminta surat izin melintas. Saat itu guru akan mengerti sendiri. Meskipun raja telah didoktrin untuk membenci biksu, tetapi sang baginda tidak boleh berlaku tidak sopan terhadap para tamu yang melintas ke negerinya ini. Singkat cerita, para pengambil kitab suci kita bertemu dengan tiga siloman yang sekarang adalah penasihat negara dari negeri ini. Mereka setuju untuk bertarung menurunkan hujan. Jika Sam Chong menang, maka izin melintas akan diterbitkan. Tapi jika kalah, mereka akan dibunuh. Turnamen itu pun digelar di mana siloman harimau mulai melakukan ritualnya memanggil angin kencang disertai awan gelap dan guntur di langit. Gokong yang melihat kebolehan siloman itu tidak kehabisan akal. Ia mengeluarkan rohnya menuju ke langit meminta nenek angin untuk menyimpan kembali anginnya. Meminta dua petugas awan untuk mencerahkan awan dan memperingati Dewa Petir dan Raja Naga agar menghentikan guntur dan juga hujan. Kemudian saat giliran Sam Chong, Biksu Tong yang tidak memiliki kesaktian untuk menurunkan hujan hanya mengikuti saran Gokong. Untuk berdoa saja, semuanya telah diatur oleh Gokong dan hujan pun turun setelah fenomena angin kencang, awan gelap, dan guntur di langit. Tidak terima dengan kekalahan mereka, Biksu Tong ditantang untuk bertanding melihat benda di balik lemari. Raja menaruh tiga benda ke dalam lemari, lalu siloman harimau menuliskan tiga benda yang ia lihat. Gokong pun menyelinapkan rohnya untuk memodifikasi benda-benda yang disimpan oleh Raja di dalam lemari. Lemari pertama yang dibuka bukanlah perisikan buah persik, melainkan hanya tersisa biji buah persik yang dimana buahnya sudah dimakan oleh Gokong dan Biksu Tong pun diumumkan sebagai pemenang. Demikian juga dengan lemari kedua berisikan jubah yang telah sobek. Lawan mereka menuliskan di lemari ketiga berisikan seorang pendeta tetapi saat dibuka malah berisikan seorang Biksu. Tak terima lagi dengan kekalahannya, siloman harimau menantang pertandingan ketiga. Ia dan Biksu Tong mengadu siapa yang akan bermeditasi lebih lama di atas sebuah tiang yang sangat tinggi. Kedua adik siloman harimau bermain curang dengan melemparkan lipan ke tubuh samcong. Gokong membuang lipan itu lalu membalas mengagetin siloman harimau sampai terjaduk tewas dan kembali ke wujud aslinya seekor harimau. Siloman kambing yang murka lalu menantang Gokong untuk bertanding berendam di kolam air dingin. Gokong memulai duluan namun setelah beberapa saat kera itu menghilang bagai asap di kolam tersebut. Siloman kambing pun mengira ia telah menang dan wucing yang panik bertanding melawan siloman itu hingga Gokong muncul kembali. Gokong rupanya hanya mengerjai mereka lalu siloman kambing dilempar ke dalam kolam es. Tetapi yang mengherankan sihir siloman itu sangatlah hebat karena ia bisa membuat air kolam itu menjadi hangat. Usut punya usut Gokong mengetahui rupanya Raja Naga telah membantu siloman itu. Atas perintah kerasakti Raja Naga Barat memerintahkan naganya keluar dari kolam itu dan siloman kambing pun tewas oleh dinginnya kolam itu dengan menampakkan wujud aslinya. Ini hanya tertinggal siloman rusa yang mengajak Gokong bertanding memenggal kepala. Pertandingan itu memang sangat menyeramkan tetapi Gokong baik-baik saja setelah kepalanya terlepas. Dengan santai dan ceria ia memanggil kepalanya yang terlepas untuk kembali. Saat giliran siloman rusa ia juga memamerkan kebolehannya seperti Gokong dimana tubuhnya masih terlihat sangat santai untuk memanggil kepalanya kembali. Akan tetapi kerasakti berubah menjadi sekor anjing menggigit dan membawa kepala itu pergi dari sana sehingga siloman rusa pun tewas dengan menunjukkan wujud aslinya. Raja Ji He pada akhirnya pun sadar bahwa ia telah ditipu oleh ketiga siloman selama 10 tahun terakhir ini. Surat izin melintas negeri itu pun diberikan dimana yang mulia juga berjanji akan mengembalikan kedudukan para biksu seperti sedia kala dan kelak akan selalu menjaga toleransi beragama di negerinya itu. Perjalanan para pengambil kitab suci kita pun berlanjut setelahnya saat melintas di sebuah sungai mereka bertemu dengan para siloman laba-laba yang agak menggoda. Gokong yang muda terpancing sempat ingin membunuh mereka tetapi Sam Chong melerainya menyatakan setiap makhluk tidak boleh dinilai dari statusnya bahwa tidak selamanya siloman itu jahat. Malamnya saat beristirahat mereka diserang oleh siloman laba-laba. Gokong sempat melukai seekor laba-laba raksasa tetapi serangan itu cukup tricky dan mengalihkan perhatian kera sakti sehingga tong Sam Chong pun terculik. Biksu Tong dibawa ke kediaman keluarga laba-laba dimana ibu laba-laba memiliki dua putri yaitu Sese dan En-En. Sese putri pertama rupanya tidak berniat jahat terhadap Biksu Tong. Ia hanya ingin melihat masa lalu biksu itu demi mencari cintanya yang hilang. Dari ritual itu terlihat bahwa Biksu Tong adalah murid dari Buddha Rulai yang bernama Jin Chanze. Karena melakukan kesalahan Jin Chanze pun diturunkan ke dunia vana untuk berinkarnasi. Merasa tidak puas dengan penglihatannya ini, Sese ingin menyelami kehidupan Sam Chong yang sebelumnya lagi namun karena luka yang ia terima dari Gokong sebelumnya membuatnya tak kuat melanjutkan ritual. Oleh karena itu Biksu Tong yang merasa kasihan berjanji akan menunggu Sese pulih untuk melihat kehidupan sebelumnya lagi. Sementara itu ketiga murid Tong Sam Chong menemui Dewa Bumi yang memberitahukan sarang laba-laba seringlah berpindah tempat, mereka pun disarankan untuk menyamar menjadi lelaki ganteng agar menarik perhatian laba-laba. Gokong menuruti saran itu dengan tampilan menjadi pemuda ganteng ia berhasil memuluskan rencana itu. Gokong yang diculik En-En berhasil masuk ke sarang laba-laba dan dicegah oleh gurunya untuk menghabisi Sese. Kemudian dalam kilas balik diceritakanlah kisah sedih Sese. Dulunya ketiga siluman laba-laba setelah berhasil bertapa mendapatkan wujud manusia, Sese yang tertarik dengan sebuah kegiatan belajar mengajar para manusia mengikuti kelas dari seorang guru. Dari sanalah dia mengenal Iso, pemuda yang sangat tulus dan perhatian kepadanya. Mereka menjalin pertemanan dan di suatu kala saat Iso mendapatkan hukuman untuk menjalin sebanyak 500 halaman, Sese yang berlengan banyak itu diam-diam membantunya hubungan mereka semakin dekat semenjak itu dan timbul rasa suka di antara satu sama lain. Di kesempatan lain, Iso yang hampir terjatuh di jurang, Sese secara refleks menolongnya dengan ilmu sihir sehingga hal ini pun membongkar identitasnya yang adalah seorang siluman. Bukannya meninggalkannya, lelaki itu malah tambah mencintai dan berjanji akan menikahi Sese. Sayangnya hubungan terlarang antara ras itu diketahui oleh penduduk sehingga Sese pun hendak dibunuh. Iso yang tetap mencintai Sese menolong dan menemani dia sampai akhir, ia menggendong dan membawa Sese masuk ke dalam koparan api. Namun karena Iso adalah manusia biasa, Sese pun kehilangan kekasihnya. Semuanya sangat sedih mendengarkan kisah itu, Patkai yang meratap bahkan memohon kepada kakak pertama untuk membantu Sese. Permohonan itu dikabulkan, Gokong turun ke akhirat menemui Raja Yama yang memberitahukan Iso telah dilahirkan dan tinggal di Sichuan. Kebetulan daerah itu tidak jauh dari tempat mereka sekarang, mereka pun berangkat bareng ke sana. Dalam perjalanan, Gokong lumayan sebal melihat sifat para laba-laba yang dianggapnya kurang sopan dan bertindak seenak hati itu. Ia mencoba untuk protes terhadap sang guru, namun Sam Chong mengingatkan akan masa lalu Gokong yang dulu mengacau di kayangan jauh lebih liar ketimbang para laba-laba. Kerai itu pun seakan-akan mendapatkan sedikit pencerahan dan mulai tidak membenci para laba-laba dan malah ingin membimbing mereka ke jalan yang benar seperti dirinya yang keren ini. Targen Sun Gokong adalah En-En adik Sese, tapi karena terlalu memaksa untuk membimbing En-En ke jalan yang benar, kaki En-En malah terluka dan tidak bisa ikut melanjutkan perjalanan bersama para rombongan. En-En pun ditemani Gokong untuk sementara waktu dan di setiap harinya kerai itu berusaha untuk membimbing En-En dengan ajaran Buddha sampai-sampai Gokong mengajaknya ke Goa Suilien. Waktu demi waktu yang berlalu membuat En-En malah jatuh hati kepada Gokong yang tidak mengetahuinya. Di kala itu, siluman ayam teman En-En datang menemui En-En karena telah berhasil menangkapkan 100 ekor nyamuk untuk En-En. Tapi En-En mulai mengabaikan sahabatnya ini dan memintanya untuk pergi mengumpulkan seribu nyamuk. Sementara itu, rombongan pencari Yisou tiba di Sichuan, namun sayangnya mereka sangat bersedih saat mendengarkan kabar Yisou telah tewas. Pedihnya lagi menurut ayah Yisou, Yisou seringkali menyebutkan nama Sese di sepanjang hidupnya. Pulang dengan tangan sia-sia, mereka sempat bersinggah ke Kuil Dewa Bulan. Di sana, Sese memanjatkan doa dengan sepenuh hati untuk dipertemukan dengan Yisou. Saat bertemu kembali dengan Gokong, Patkai dan Wuxing memohon agar kakak pertama menemui Yelaw si Dewa Bulan. Mereka berdua bahkan ngambek dengan bersifat kekanak-kanakan saat Gokong menolak permintaan itu. Pada akhirnya, Gokong yang tak daigapun menuju ke langit, Yelaw yang tak tahan diganggu oleh kerasakti, akhirnya juga memberitahukan petunjuk bahwa Yisou dapat ditemukan di sepanjang perjalanan mereka menuju ke barat. Sekembalinya Gokong ke bumi, Patkai dan Wuxing sangat senang dan menyanjung kakak pertama mereka yang telah membantu Sese. Mengikuti perintah Yelaw, para laba-laba kembali menyertai perjalanan pengambil kitab suci ke arah barat. Mereka tiba di sebuah daerah yang sangat membenci siluman. Kedatangan mereka tidak disambut dengan baik dan berdasarkan cerita dari seorang penduduk, ada seorang pembahasmi siluman hebat yang diduga adalah Yisou. Sese dengan nekat menemui pembahasmi siluman itu, yang memang adalah Yisou, tetapi Yisou tidak mengenalinya. Beruntungnya, Gokong muncul menolong Sese yang hampir saja dibunuh oleh Yisou. Lewat cerita-cerita dan usaha banyak orang, tampaknya Yisou berhasil mengingat kembali kehidupan lampau dan romansa cintanya dengan Sese. Yisou dan Sese akhirnya pun menikah dan hidup bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, Sese baru menyadari jati diri Yisou yang sesungguhnya adalah siluman liban yang tengah memburu kekuatan sakti. Dibutakan oleh cinta, Sese bersedia untuk menangkap siluman-siluman kecil untuk disantap oleh Yisou yang ingin menyempurnakan kekuatannya. Sementara itu, siluman ayam yang menyukai Yen-Yen mulai menyadari kalau Yen-Yen menyukai Sun Gokong. Demi membahagiakan Yen-Yen, ia merubah wujudnya menjadi kera sakti dan memberikan pengakuan cinta kepada Yen-Yen. Semenjak saat itu, Yen-Yen memperlakukan Gokong asli dengan spesial walau kera itu tidak pernah menyadarinya. Dalam perjalanan mereka yang lebih jauh, Gokong melihat fenomena langit yang menggelegar, menandakan adanya seseorang yang berhasil mencapai kesempurnaan ilmu yang bisa menggoncang bumi dan langit. Hal ini sekaligus menandakan berakhirnya review alur cerita pada bagian kali ini teman-teman. Please like, comment, dan share video ini bila teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di part ke-7. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.